Sintayong ambil sikap tegas, pertimbangkan timnas Indonesia U20 tanpa Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari di Piala Dunia U20 2023. Pelatih timnas Indonesia U20, Sintayong terpaksa mempersiapkan tim perjulukan Garuda Nusantara ini ke Piala ACU20 dan Piala Dunia U20 2023 tanpa 3 pemain kuncinya. Ketiganya adalah Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kouate, dan Mohamed Ferrari. Pasalnya ketiganya tidak kunjung bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Marcelino baru menandatangani kontrak dengan klub kasta kedua Liga Belgia, Gomes Cadensi. Sementara Ronaldo telah didaftarkan Boreum Sport di divisi kedua Liga Turki. Adapun Persija Jakarta belum melepas Ferrari ke timnas Indonesia U20 karena masih dibutuhkan untuk BRI Liga 1 2022-2023. Pernyataan Sintayong Sesuai roadmap, persiapan Piala ACU20 2023 memang sejak 1 Februari 2023. Sementara turnamennya mulai 1 Maret 2023. Ujar Sintayong setelah memimpin latihan timnas Indonesia U20 di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Mungkin banyak yang berpikir tidak terlalu penting Piala ACU20. Karena kami tidak perlu lolos ke semifinal pun, kami sudah mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2023. Imbu Sintayong Tanpa Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U20 telah lolos ke Piala Dunia U20 2023. Empat tim semifinalis Piala ACU20 2023 juga berhak melaju ke turnamen itu. Jadi saya berharap semua pihak, termasuk klub bisa membantu ini. Dua pemain Persib, Kakang Rudianto dan Ferdian Syah Cecep baru datang, tapi itu semalam. Kalau memang caranya seperti ini, saya juga harus mempertimbangkan kami mempersiapkan timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 tanpa Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari. Mau tidak mau, saya harus berpikir begitu karena ini masalah squad dan persiapan kami pun harus lebih lama dan baik. Jadi saya mempertimbangkan bagaimana squad untuk Piala Dunia U20, mungkin tanpa Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari. Ungkap Sintayong Iwan boleh sebut Ronaldo gabung timnas Indonesia U20 besok. Marcelino menyusul. Sebelum lengsar dari kursi Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyempatkan diri menyambangi pemesatan latihan timnas Indonesia U20, Rabu 15 Februari, dan berpemintaan. Masa bakti lelaki yang biasa di Sapa Iwan Bule ini akan resmi berakhir pada Kamis 16 Februari. Karena Iriwan mencoba menyampaikan pesan terakhir kepada pemain-pemain Indonesia U20 yang bersiap ke Piala Asia U20 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan bahwa Ronaldo Kuatai akan segera bergabung dengan timnas Indonesia U20. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule ini menyebut, pemain berusia 18 saat itu bakal merapat pada Kamis 16 Februari 2023. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan TSE di Jakarta untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Training center digelar sejak 1 Februari 2023. Namun, Ronaldo belum bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia U20 karena sedang berada di Turki untuk bergabung dengan tim divisi kedua Burung Spark. Adakah bergembira, Ronaldo kemungkinan bisa bergabung dengan timnas Indonesia U20 besok setelah mendarat di Indonesia. Ujar Iwan Bule di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Sementara untuk Marcelino Ferdinand, Iwan Bule belum bisa memastikan kapan akan bergabung. Pemain berusia 18 tahun itu saat ini sedang berada di Belgia untuk memperkuat klub kasta kedua Kemes Kadensi. Marcelino menyusul, saya akan terus komunikasikan dengan klubnya. Imbuh Iwan Bule Selain Ronaldo dan Marcelino, ada satu pemain lainnya yang belum memenuhi panggilan timnas Indonesia U20. Ia adalah penggawa persi Jajakarta, Muhammad Ferrari. Tanpa tiga pemain tersebut, TSE timnas Indonesia U20 kini berkekuatan 27 pemain. Dua nama yang baru merapat yaitu dua persi Bandung, Kakang Rudianto dan Ferdian Syahcece. Deretan karma timnas Malaysia setelah anggap timnas Indonesia belum standar Asia. Kesulitan cari lawan hingga Piala Merdeka 2023 belum jelas. Deretan karma timnas Malaysia setelah menganggap timnas Indonesia belum standar Asia, akan diulas OKZ. Sebelumnya, Ketua Umum Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia, Maud Firdaus Mahmed, berencana mengundang Thailand dan Vietnam tampil di Piala Merdeka 2023 yang berlangsung pada September 2023. Maud Firdaus Mahmed ingin mengundang Thailand dan Vietnam karena dalam pandangannya, kedua negara itu sudah masuk standar sepak bola Asia. Tidak disebutnya, nama timnas Indonesia mengindikasikan bahwa Maud Firdaus Mahmed belum memandang skuad Garuda memenuhi standar sepak bola Asia. Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia. Kata Maud Firdaus Mahmed, mengutip dari media Malaysia, harian Metro Jumat 20 Januari 2023. Dalam waktu yang bersamaan, Maud Firdaus Mahmed mengatakan, FAM berencana mengundang salah satu dari Suria dan Polistina untuk tampil di Piala Merdeka 2023. Namun, ucapan Maud Firdaus Mahmed malah menjadi bumerang bagi FAM. Sebab Thailand yang diundang menolak tampil di Piala Merdeka 2023. Alasannya, karena pada September 2023, Thailand ingin menggelar Piala Raja 2023. Hebatnya, pada Oktober 2023, Thailand akan melakoni laga tandang ke Eropa. Skuad asuan Alexander Polking itu dijadwalkan menghadapi Georgia peringkat 68 dunia dan Estonia peringkat 109 dunia. Sementara itu, Vietnam juga belum memberikan respon apakah bakal turun atau tidak di Piala Merdeka 2023. Vietnam berpotensi menolak tawaran di atas mengingat biasanya mereka menggelar turnamen sendiri pada September. Karena mendapat penolakan dari San Sini, FAM pada akhirnya fokus menegati India dan Palestina untuk ikut serta di Piala Merdeka 2023. Tak sampai di situ, kesulitan yang terima FAM dan Timnas Malaysia. Di saat tim-tim top Asia Tenggara sudah mendapat dua lawan untuk FIFA Match di Maret 2023, kesulitan mencari lawan di alami Malaysia. Skuad Haribo Malaya baru diagendakan bertemu Turkmenistan di FIFA Match di Maret 2023. Turkmenistan pun bukanlah tim istimewa, mengingat mereka gagal lolos ke Piala Asia 2023. Karena itu, akankah Malaysia mendapatkan lawan yang standar Asia di FIFA Match di Maret 2023? 3 calon bintang baru Timnas Indonesia U20 Nomor 1 Bektangguh Keturunan Jerman Pelatih Timnas Indonesia U20, Sintayong memanggil nama-nama baru dalam persiapan timnya jelang Piala Asia U20 2023. Para pemain ini diprediksi bakal jadi bintang baru dalam skuad Garuda Nusantara. Keberadaan bintang-bintang di Timnas Indonesia U20 ini bisa saja tergusur dengan nama-nama baru yang dipanggil Sintayong untuk menyikuti TC. Para wajah baru ini pun diprediksi bisa mencuri perhatian dan menjadi calon bintang baru di kubu Timnas Indonesia U20, terutama pada gelaran Piala Asia U20 2023. Kira-kira siapa saja calon bintang baru Timnas Indonesia U20 pada ajang Piala Asia U20 2023 nanti? Berikut daftarnya. Nomor 1 Brandon Sandman Pemain keturunan Jerman ini diyakini akan menjadi bintang baru di lini pertahanan Timnas U20. Apalagi setelah penampilan apiknya pada debutnya di Liga 1 2022-2023 bagi BS IA Semarang. Anak dari tim motion moon ini punya postur yang mumpuni sebagai back tengah dan juga punya kemampuan dalam membangun permainan di arenanya. Kedua, Arkan Kaka Posisi Oki Caraka sebagai jurugedor Timnas Indonesia U20 bisa saja tergusur oleh kehadiran Arkan Kaka yang dipanggil Sentayong untuk mengikuti TC. Pemain berusia 15 tahun ini dianggap sebagai salah satu penyerang masa depan Timnas Indonesia. Ketajamannya pun telah dibuktikannya saat membawa Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu. Selain itu, Arkan Kaka juga punya postur yang mumpuni yakni 186 cm yang membuatnya andal berduel di udara dengan lawan-lawannya. Ketiga, Ahmad Raya Irvanza Lini tengah Timnas Indonesia U20 sudah sepenuhnya jadi milik Marcelino Ferdinand. Ia pun berpotensi punya tandem sempurna pada diri Ahmad Raya Irvanza. Pemain berusia 17 tahun ini menjadi salah satu nama yang dipanggil Sentayong karena penampilan apiknya di level kelompok umur. Ahmad Raya mampu mencetak 7 gol dari 15 laga bersama persi ke diri U18. Karena penampilannya, ia bahkan mendapat debodikan cat profesional pada pekan ke-21, 31 2022-2023.